Gedung sekolah luar biasa SLB Sri Sodewi Jambi mengalami kebakaran pada Sabtu siang 4 Maret 2023, sekira pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Informasi yang diterima api pertama kali muncul dari ruang kelas, terapi. Sementara itu informasi kebakaran tersebut bermula karena konsulating listrik di mana ada satu kipas angin yang tak dilepas colokannya, sehingga mengakibatkan terjadinya konsulating listrik. Lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan Rekan Danang Noprianto, reporter Tribun Jambi. Silakan laporan Anda Rekan Danang Noprianto. Terima kasih Rekan Yustina. Dapat saya sampaikan bahwa Sekolah Luar Biasa atau SLB Sri Sodewi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi terbakar Sabtu siang sekitar pukul 11.20. Tugas pemadam kebakaran Kota Jambi yang mendapatkan informasi langsung menerjunkan 10 armada pemadam kebakaran, serta menerjunkan 70 personil untuk memadamkan api. Api baru berhasil di Padangwa setelah satu jam dan menghasil menghanguskan sebanyak tujuh ruangan yang terdiri dari tiga ruangan keterampilan dan empat ruangan kelas pembelajaran. Usai melakukan pendinginan, petugas langsung melakukan investigasi sumber api dan juga ledakan yang menyebabkan kebakaran. Berdasarkan keterangan Kepala Damkar Kota Jambi, Mustahri Afandi diketahui sumber api berasal dari ruang keterampilan massas atau pijat dan menyambar ke sejumlah ruangan lainnya karena angin yang cukup kencang. Titik awal api berasal dari kipas angin yang tidak dicabut, terlalu lama sehingga menyebabkan kabel kipas angin tersebut meleleh dan mengenai buku tulis yang ada di bawahnya. Selanjutnya buku yang terbakar tersebut menyambar hording dan hording sampai ke listrik yang akhirnya menyambar ke ruangan sebelahnya itu ruangan musik. Sementara di ruangan musik itu terdapat trafo dan akhirnya terjadi ledakan trafo dari ruangan musik tersebut. Akibat dari kebakaran ini dilaporkan Kepala Sekolah SLB Triono jumlah kerugian yang diakibatkan lebih dari 1 miliar. Terutama kerugian terbesar berasal dari ruangan keterampilan musik karena merupakan ruang band yang cukup lengkap sehingga kerugiannya cukup besar. Tidak ada korban jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Kami menerima laporan dari masyarakat pukul 13.00 setelah itu disusur dengan 8 dari masyarakat pukul 14.00 dengan 70 personil. Dan asal mula api itu adalah di ruangan SS dan menyambar secukup mungkin karena angin yang sangat kencang sehingga sampai ke ujung dan tapi bisa kita protes dengan keterangan yang lagi kemada yang lainnya. Asal api tersebut setelah selesai peninginan dan juga langsung melakukan investigasi terhadap sumber api dan juga asal ledakan nama 2 titik awal api menyala dan di ruangan penyata adalah di ruangan salah satu ruangan penyeses. Ruangan tersebut ada kifas angin yang tidak tercabut dan ini penerbangan jajan salah satu kontraknya yang dikuti juga dan kabelnya tersebut meleleh dan mengenai buku tulis yang ada di bawahnya. Nah, jadilah kebutuhan kebakar menyambar korden itu. Nah, korden tersebut sampai ke listrik akhirnya menyambar ke ruangan ke ruangan musik. Di ruangan musik itu ada krafok yang terjadi ledakan juga. Nah, akhirnya menyambarkan kebakar. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!